Kuliner khas Bandung ini emang banyak yang suka, baso tahu goreng atau batagor. Buat yang suka batagor harus coba nih, batagor buatan mangdadang, gurih, kriuk, dan kenyal. Selain batagor, ada juga somai dan teman-temannya yang gak kalah enak. Tambahan membuka acan yang gak terlalu manis, bikin batagor dan somai mangdadang ini sempurna. So buat yang mau coba, datang aja ya ke Jalan Elang Raya, Raja Wali, Perunas. Persisnya di depan SMP 6, Kota Cervun. Kepengen gak sih besti? Ini satu porsi komplit somai dicampur sama batagor mangdadang ya. Hmm, oke sudah dikasih bumbu kacang, terus udah pake kecap, terus ini pake jeruk nipis dulu biar segerasanya ya. Oke, kita cobain yuk gimana rasanya. Kita ke batagornya dulu ya. Ini baso, tahu goreng, sambal. Hai semuanya, Icipuy balik lagi nih. Oke, nanti sekarang mau ngajakin makan. Makan di Jalan Elang Raya, depannya SMP 6, Kota Cervun. Di sini ada jajanan somai dan batagor yang ini tuh bikin kangen banget karena dari jaman sekolah dulu udah jadi langganan di sini. Kita cobain yuk, makan somai batagor mangdadang. Assalamualaikum. 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 Ini nih, mangdadang. Suhunya ya. Yang punya, apa ya, jajanan olahannya itu enak banget. Batagor sama somanya mangdadang. Ini udah berapa puluh tahun nih mangdadang kalau gitu? 25 tahun. 25 tahun. Dari jamannya sekolah SMP dulu sampai sekarang masih tetap eksis nih Besti. Alhamdulillah. Berarti itu kan karena rasanya enak tuh mang. Menjaga cita rasa itu kan penting tuh ya. Nah. Oke. Yang penting itu dari rasanya. Oke. Kenapa rasanya sampai sekarang itu tetap awet? Apa sih rasanya mangdadang yang paling kaset nih ya pemirsa? Apa nih mang? Dari. Rasanya paling ini. Kalau ini sih sama aja ikan ya. Cuma ini cara pengolahannya aja. Oke. Dari ikan tenggiri dicampur sama ini nih adonannya nih ya? Terigit. Siapa? Acik. Biasa ini seperti biasa. Cuma dari olahan racikan mundurin aja. Iya. Yang beda mungkin. Yang beda. Sama pengolahannya. Sama pengolahannya. Semuanya manual ini mah. Langsung diracik sendiri sama mangdadang ya? Oh mantap nih. Kalau masih panasitnya tidak. Oke kita lihat tuh ini kebetulan mangdadang lagi mau bikin ini batagor ya? Batagor ya. Batagor. Oke ini olahannya. Ini satu harinya berapa nih mang? Kalau lagi lancar-lancarnya bisa sampai 5 kilo. 5 kilo? 3 kilo. Istilahnya itu. Waduh mantap. Tapi boleh cobain ya mangnya? Mangga 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 mangga. Ini bikin batagor? Ya gitu. Oke ini dibikin kayak bunga gitu ya? Ya kayak kembang ros. Kembang ros istilahnya. Jadi khasnya memang kadang kayak kembang ros. Kembang ros. Mawar gitu ya. Iya mawar. Bener ya gini emangnya? Iya bener itu. Kita cobain ya? Coba aja. Bismillah. Ah! Ini zong lah gini ya? Iya itu kan kalau beda tangan pasti beda ini ya. Padahal sama gitu ya? Jadi ada kahe nya juga. Oh pakai tekniknya ini mang dadang. Iya. Ini ada batagor. Itu kan karena pakai pangsit nih ya? Iya pangsit juga bikin sendiri. Pakai pangsit bikin sendiri ini. Iya. Terus adonannya semua racikannya dari mang dadang. Ada batagor. Ada batagor. Ada batagor. Ada batagor. Tahu goreng. Ini ada tahu. Tahunya ada dua ya mang? Iya ada dua. Ada yang udah digoreng ada yang udah. Ini tahu putih. Ini jadinya begini? Iya jadinya begitu. Oh kalau sudah digoreng jadi begini nih. Adonannya ini sama ya? Sama. Sama. Tahu ini. Tahu isi nih ya? Iya tahu isi namanya. Oke. Ini apa nggak? Somai lagi. Somai. Lari ke somai. Ada takor. Ada somai. Ada somai disini. Jadi yang pengen rebus-rebusan juga ada yang berdedangnya? Yang anti kolesterol ada nih. Nena disini nih. Yang anti goreng-goreng nih. Wow masih beras. Ini yang direbusnya nih ada somai. Terus ada tahu. Ada pare. Pare. Kentang kubis istilahnya. Oke terus juga telur. Telur juga ada. Waduh. Ini semua pakai adonan itu juga ya? Iya. Tepungnya dicampur? Sama-sama aja ikan sama itu. Cuma beda takarannya diantara terigu semacam itu beda. Oh ini. Isi-isiannya dari somai itu ya? Terus. Disini juga yang khas dari. Bumbu kacang yang menggadang. Cuma lihat nih. Menggadang ini bumbu kacangnya. Ini bukan nih? Oh aduk ya? Tapi aduk ya? Oh ini nih pemirsa. Bumbu kacangnya. Bikin sendiri juga? Bikin sendiri. Ya Allah. Menggadang kreatif sekali. Besti. Itu yang bikin lama nih tuh. Karena kan sunrise sistemnya nggak digoreng. Oh pakenya kacang? Kacang tanah aja. Kacang tanah. Terus dibumbuin juga kan ya? Wow. Karena ini sudah jadi favorit ya. Rasanya mau tahu nih apa sampai sekarang. Tetep gitu ya. Enak, lezat. Tetep sama gitu Bang Dadang ya? Tetep sama nggak berbeda. Tetep sama nggak berbeda. Ayo Nopi mau dong Bang Dadang. Nggak 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 nggak. Karena kangen juga jadi mampir kesini. Mau dua macam apa satu. Campur aja. Campur aja deh Bang Dadang. Campur aja ya. Ya. Ini dipotongin ya? Nah. Juntutnya buka dulu. Buka dulu. Pakai pare nggak, Bang Opi? Boleh deh. Ya. Parenya pahit tapi nggak apa-apa deh. Hidupnya udah pahit Bang. Nggak usah pahit-pahit. Iya, 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 iya. Petan juga nggak ngeluh pahit. Pahit juga nyurhat. Jurhat gitu ya. Hidupnya udah pahit, makan pare. Tapi pare-parenya racikan Bang Dadang. Insya Allah berkah. Iya. Petan aja nanam nggak apa itu nggak rugi. Iya, iya, iya. Dicampur pakai batangkor. Ayo, itu dicampur. Gimana? Biar ada renyuk-renyuk. Ini jadi pesannya komplit ya Bu Mirsai? Ini dimix antara somai dan juga batangkor. Iya, iya. Benar. Biasanya juga begini kalau yang pesan di sini. Iya, ada yang campur ada yang sudut. Untuk semuanya aja Sesuai request lah pokoknya Ini bukanya itu dari jam Sembilan sampai jam lima Jam sembilan pagi sudah buka disini Sampai jam lima sore Kalau udah siang nih Biasa disini tuh rame nih Jam-jam istirahat Kalau misalnya udah bubaran anak sekolah Dari dulu emang tetap disini ya Ini emang lokasi juga bawa hoki Kita lihat nih Rasanya masih kayak dulu gak nih Mang Dadang nih Udah 25 tahun lebih ya Mang 25 tahun Padahal aslinya dari Aslinya dari Bandung Dari Bandung Jadi ini asli dari orang Bandungnya sendiri Oke deh Kepengen gak sih Besti Ini satu porsi komplit Somai dicampur sama Batagor Mang Dadangnya Sudah dikasih bumbu kacang Terus juga pakai kecap Terus ini pakai jeruk nipis dulu Biar seger rasanya ya Oke kita cobain yuk gimana rasanya Kita ke Batagornya dulu ya Ini baso tahu goreng Pakai bumbu kacangnya Pakai bumbu kacangnya Udah cuci tangan ya Pas banget Ditambah pakai Yang suka pedas bisa pakai sambalnya juga nih Kita pakai sambalnya Kita dikecur aja deh Karena suka pedas Kita aduk Gimana rasanya Di sini Di sini ini sudah puluhan tahun nih Jadi orang Bandung yang pengen makan Batagor atau pengen makan Somai Khas disana ya bisa cobain Batagor Somai Memang Dadang di Jalan Elang Raya Depannya SMP 6 Kota Cerbon Bukannya itu dari pagi sampai sore Jadi pas buat kamu Jajan siang ataupun sore hari ya Kita cobain parenya Parenya itu gak kosong ya Jadi di dalamnya itu dikasih adonan dari Somai Tepung itu ya Adonan tepung dicampur sama ikan tenggiri Pahit tapi Cocok lah ya Lagi ditambah pakai Kenyal-kenyal dari adonannya Enak banget nih Jadi Culiner ini cocok untuk Enak-enak Buat yang dewasa juga Pas banget ya Juara lah pokoknya Kalau untuk Somai Batagor yang ada di sini Gak salah Exist sampai puluhan tahun Terus juga Yang suka banyak Jadi buruan datang sini Somai Batagor Mengdadang Ini Bumirsa Mau Batagor Somainya dipisah Bumbu kacangnya Atau mau dicampur Boleh pokoknya Sesuai kepinginannya Jadi Bumirsa Oh emang dadang ya Itu bebas Itu Rekuansi Pokoknya enggak pasti Rasanya itu dari dulu Gak pernah beda Orang yang sama Rasanya juga sama dong Itu Harus menjaga cita rasa ya Mengdadang Ya, mestinya harus Mesti harus Oke Kuncinya Eh ngomong-ngomong Ini resepnya dari mana sih Mang Dadang sendiri Kalau ini dari turun-temurun Dari dulu dari orang tua Oh begitu Alhamdulillahnya itu Jadi kita pun enggak Apa namanya Dari orang lain lah Jadi punya ceria sendiri Oke Jadi dari orang tuanya Mang Dadang Sekarang meneruskan resepnya Nah itu Oh itu yang mahal tuh Mang Dadang tuh ya Sampai Sekarang Tetap diminati nih Besti Oke Mang Dadang tadi kan Raffi makan tuh Seti porsi ya Itu berapa sih Harganya Kalau disini kan Standar lah Sekitar 15 ribu 15 ribu 10 ribu Karena kan Dara anak-anak sekolah juga Diterima aja Oke Jadi bisa juga tuh Minimal berapa Mang Dadang Kalau minimal 10 ribu aja 10 ribu Oke Jadi udah bisa Nikmatin Lezatnya Somai Batango Dari Mang Dadang ini Satu hari Bisa sampai Tadi berapa adonannya Kalau lagi ramah Bisa 5 kilo 5 kilo Banyak 3 kilo Oke Itu ikan tenggiri Sekarang gimana Dimixnya itu Apa susah juga tuh Nyari ikan tenggiri Kalau lagi musim Segini kan lagi angin nih Susah Emang harga lumayan Oke Harga lumayan Tapi kalau Terus lagi Lagi panen Sehingga Standar lah Standar Tapi tetap ya Harus pakai ikan tenggiri Ya harus lah Oh Karena rasanya kan beda Kebetulan memang kan punya langganan Lusur-usur Istilahnya tuh dari Dari nelayan Dari pasar Ini sudah Enggak susah Wah ikannya juga pasti Pres kan Langsung dari nelayan Yang mau dadang Ya Enggak salah Rasanya itu Enak banget ya Pumir Sedih Apa ya Pasti bikin nagi Apalagi saya juga Kangen makan Semuanya Batango Yang mau dadang Makanya kesenggir Betul sekali Jadi Buat orang Bandung Enggak usah jauh-jauh ya Yang kebetulan tinggalnya Di Cerbon Langsungnya datang ke jalan Elang Raya Perunas Cerbon ya Di sini ya Bisa nikmatin Jalan Wali Raja Wali Perung-perung-perung-perung Pokoknya ada sampai 6 Di depannya lah Di situ ya Kalau misalkan bingung-bingung Cari Apa ya Semuanya Batagornya Mangdadang ini Termasuk ada juga di Google Oh betul-betul Di situ ya Oke deh Kalau gitu Ini referensi yang pas Buat yang pengen jajan Terus juga Tetapi mengenyangkan Datang aja langsung Di Somai Batagornya Mangdadang Pasti Bang Dadang Pasti Siap